Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik jamaah sekalian rahimakumullah kita lanjutkan kajian hadis syarahnya buluhul maram yaitu suburussalam hadisnya ke-1371 mari sudah kita bahas tentang hormat ta'zim dan berbakti kepada kedua orang tua dan menjauhi dari kedurakaan kepada mereka karena ridoknya Allah tergantung ridoknya orang tua begitu pun murka Allah tergantung murkanya orang tua sekarang ini jamaah kita menggaji wa'an anas bin malik r.a dari sahabat anas bin malik anin nabi sallallahu alaihi wasallam anahu sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqqqala da'wa sallallahu alaihi wasalladhi nafsibiyatihi la yu'minu abdun hatta yuhibba lijarihi ma yuhibbu li nafsih muttafakun alaihi wasalladhi nafsibiyatih demi Allah itu maksudnya ya demi Allah dimana jiwaku ada di tangannya sekarang ini demi Allah la yu'minu tidak dikatakan beriman iman maknalah terlalu ya tidaklah iman seseorang sempurna ya tidaklah sempurna iman abdun seorang hamba hatta yuhibba lijarihi sehingga dia mencintai tetangganya jadi ada bertetangga ya mencintai tetangganya ma yuhibbu li nafsih sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri insyaallah ya sahih muttafakun alaih jadi ini hak dan kewajiban bertetangga sama sekalian sampai-sampai rasulullah bersumpah ya tidak sempurna iman seorang hamba Allah sampai dia menghormati mencintai tetangganya sebagaimana mencintai dan menghormati dirinya sendiri dalam hadis ini jamaah sekalian rahimahkan Allah dijelaskan dalilun ala idhumi haqqil jari wal-akhir menunjukkan betapa agungnya ya hak-haknya tetangga dan saudara jadi bahkan tetangga itu yang pertama kali ya Pak ya saya sendiri merasakan pekat panjenengan ketika istri saya meninggal justru saudara-saudara saya berapa jam kemudian baru datang yang pertama kali membantu kami ya mengucapkan pilah sunggawa kepada kami adalah tetangga-tetangga kami panjenengan semua ini jamaah sekalian rahimahkumullah dan dalam hal ini jamaah sekalian rahimahkumullah ada satu hadis juga mengatakan hatta yuhibbali akhihi minal khairi mayuhibbul nafsih jadi ada sambungannya tidak beriman sempurna seorang hamba yang mencintai saudaranya karena kebaikannya ingat karena kebaikannya saudaranya alimabu teler ya ya kelakuannya jangan disukai ya jadi menyukai saudara kita dimana saudara kita itu dalam kebaikan mayuhibbuli nafsih sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri jamaah rahimahkumullah dari para pemirsa di dalam subur yang seluruh salam ini disebutkan bahwa wakut akhrajat tabroni min hadis Jabir dari riwayat tabroni ya dengan sanat Jabir radhiallahu an. beliau menyampaikan al-jironu salasah Tetangga itu ada tiga segmen Atau tiga macam Yang pertama Pertama tetangga yang hanya memiliki hak Untuk kita berbuat baik kepadanya Jadi siapa itu? Wawwal musyriku Yaitu orang musyrik Orang kafir Orang non muslim Itu wajib tetap kita hormati Tapi hanya satu hal Yaitu hak kuljiwar Hak sebagai tetangga Ini hanya satu Berhak sebagai tetangga Menjaga kerukunan Menjaga Apa ya Saling menghormati Satu itu saja Sebagai hak bertetangga Yang kedua zaman sekalian Wajarun Wajarun lahu haqqani Itu tetangga Yang memiliki dua hak Dua hak yang harus kita Penuhi untuk mereka Yaitu Wawwal muslimu Tetangga muslim Jadi kalau tetangga kafir Jadi kalau tetangga kafir Musrik Non muslim Itu haknya hanya satu Yaitu hak bertetangga Tapi kalau untuk muslim Ada dua Yang pertama Hakkul jiwari Wahakkul islam Jadi ada hak Atas nama bertetangga Dan hak atas nama Sesama muslim Yang ketiga Yang ketiga zaman sekalian Wajarun lahu salah satu hukuki Tetangga yang memiliki Tiga hak Yang pertama Jarun muslimun Yaitu tetangga sesama muslim Sesama muslim Lahu rahimun Jadi lahu rahimun Dimana seorang muslim Yang memiliki Hubungan saudara Jadi kalau Sesama muslim saja Tapi orang lain Bukan saudara kita Bukan keluarga kita Itu hanya dua Hak sebagai sesama muslim Dan hak bertetangga Tapi kalau Tetangga kita ini Sesama muslim Sekaligus saudara Maka memiliki tiga hak Yang pertama Hakkul islam Ya Hakk sebagai sesama muslim Yang kedua Warrohimi Ya Dan hakkul islam Sebagai sesama Family Saudara keluarga Itu ada bagian Sendiri-sendiri Seperti itu Waljiwari Dan yang ketiga adalah Hakkul islam Sebagai tetangga Jadi kalau panjeningan Punya saudara yang berdekatan Ya Sesama muslim Yudulure Ya Yutonggoni Yudulure islami Berarti ada hak sesama muslim Ada hak bertetangga Ada hak sebagai Saudara Berbahagialah panjeningan Kalau punya Saudara yang bertetangga Dengan kita Makanya orang tua kita dulu kan gitu ya Karena memang di desa kan tanahnya luas Apalagi di Jogja ya Pak 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 siapa Pak siapa Ya Allah Lihat Pak Rajiman Orang Jogja itu tanahnya luas-luas Ya Karena lima di geomah Lima di jajar-jajar Jadi orang Jogja Mangan Gak mangan Naik kumpul kan Mana-mana bareng Mangan gak mangan Kumpul Saat ini dibalik Kumpul gak kumpul Naik Mangan Masih ada Surabaya Masih ada Jakarta Masih ada Kalimantan Yang penting Apalagi dengan kecanggihan teknologi Ya Jarak tidak menjadi masalah Tapi jamaah sekalian Rahimahullah Ya Masya Allah Ada juga hadis yang menyampaikan Termasuk dalam kitab Al-Kabair Kalau merasa beriman kepada Allah Dan hari akhir Jangan sekali-kali Menyakiti Tetangganya Ya Masya Allah Jadi kita hormati tetangga kita Ya Walaupun kadang-kadang tetangga itu juga Apa ya Jaminnya uang murid itu Peng piringnya bendian Gitu Seksusah ini kena pertanyaan Bagaimana Ustadz Kalau saya sudah berbuat baik kepada tetangga Tapi tetangga yang resek Ya boh Bayang Aku kok resek Kalau memang bisa dibalas kedolimannya Dibalas secukupnya Asal tidak berlebihan Tapi seandainya kita sabar dengan sikapnya Kita memaafkan sikapnya Sambil dinasihati dan didoakannya Itu menjadi amal terbaik Buat panjang dengan semua Tapi Abot Ya Angel Maksudnya Masya Allah Ya Tetangga Dan ini ternyata di dalam Islam Ya 15 abad yang lalu Rasulullah Ya sudah bersabda demikian Menjadi jaminan Iman dan tidaknya kita Sempurna dan tidaknya iman kita Adalah ketika kita berbaik kepada tetangga Jangan sekali-kali menyakiti mereka Oke Mudah-mudahan kita semuanya Kayak gini Soalnya Dulur yang paling cedek Ini kok di tonggok Ini kalau mulai dulur-dulur jengan Ini karena berat tetangga Berat tetangga ya mungkin dengan cara Ngaji bersama Nonton Nukukupang Nukukupakis Cedek Akan Pak Yanto Apa kabarnya Ini ngerokok Selah piro Enak Itu Jangan konteks Kita Serawung kepada sesama Sebagai hamba Allah Yang disambing Memperhatikan Hakkullah Juga hakkul adami Disambing memperhatikan Habluminallah Juga Habluminannas Insyaallah Dengan demikian Kita akan mendapatkan Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Berkasih sayanglah Kepada sesama Makhluk Allah Yang ada di buka bumi Maka kita pun akan Disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Assalamuala Wa ala Sayyidina Muhammad Wa ala Alihi Assalamuala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Firlana Wa li Walidhina Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Dengan Rahmatmu Kami Bawa Ambulanmu Ambuli Tusa-tusa Kami Dan Ketua Orang Baiknya masih hidup bersama kami Maupun yang sudah mendahului kami Ya Allah Rahmati kami Di dalam bertetangga Di antara kami Ya Allah Jadikan hati kami Senantiasa Menjaga Saling Menghormati Saling menyayangi Dan saling toleransi Antara sesama kami Dan kami menyadari Bahwa saudara terdekat kami Adalah tetangga-tetangga kami Ya Allah Perbaiki akhlak kami Terhadap akhlak Tetangga-tetangga kami Dan jauhkan kami Dari keburukan-keburukan Tetangga kami Berikan kami hidayah Dan juga mereka Agar sama-sama Mendapatkan rahmatmu Agar kami Mendapatkan bahagia Ya Allah Pada akhirnya kami mohon Khususnya kepada Para adonatur Ya Allah Yang ahli sadaqah Ya Allah Menjelidik Yang berlibat Barakat Kita semuanya Memberikan Ya Allah Manfaat kepada Sesama kami Ya Allah Hidup kami Hidup yang mulia Istiqamah Mudahkan kami Berjujarah Kemakkah Medina Dan suatu saat Meninggal Husul Khatimah Rabbana Adina Fit dunia Hasana Alhamdulillah Barakat 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 Berjujarah